Giyok Bun Kiam Lu Jilid 6. Pemuda kita merasa lega hatinya dan gembira. Katanya kepada Pato. Aku harap kau memelihara dan merawat ibuku baik. Kelak apabila aku berhasil menemukan Wan Hawe itu tiang, pasti aku akan memberitahukannya kepadamu. Kedua pemuda itu memesan minuman arak dan masakan daging. Giyoko, berhubung dengan perpisahan kita ini, marilah kita mengangkat carkir dan keringkan minuman arak ini. Setelah itu aku ada sebuah permohonan yang kuharapka Sudi melakukannya. Adapun hal itu erat sekali hubungannya dengan keselamatan jiwamu sendiri. Harapkan Sudi memperhatikannya. Go Hiol menyambuti tawaran arak adiknya yang lalu diminumnya habis sekaligus dalam satu tegukan saja, setelah itu dipersilahkannya Pato menguraikan permohonannya. Jika nanti kau benar telah dapat bertemu dengan Wan Hawe itu tiang, janganlah sekalikan beritahukan kepadanya persoalan pelepasan dirimu olahku dan Im Hian Hang Kiesu. Katakan saja bahwa We Mo Yauli yang telah melepaskan kau, tanpa kau ketahui sebabnya. Apabila kau membocorkan rahasia tersebut, pasti kau akan binasa. Apakah sebabnya tanya Go Hioi dengan berani? Sebaiknya soal ini untuk sementara takku jelaskan dahulu. Aku hanya minta agar kau menutup mulut. Lagipula kelakau akan mengetahui sendiri jawabannya, jawab Pato dengan sungguh. Go Hiol mengangkat bahunya, tapi ia berjanji akan menepatinya. Nah, sudah saatnya aku harus kembali ke Holim. Sebagai kata perpisahan, aku mendoakan agar citamu menuntut balas tercapai. Tapi janganlah lupa memberi kabar kepadaku. Kedua saudara itu saling berpelukan dan masing merasa berat untuk berpisahan. Kemudian Pato mencemplak kudanya dan meninggalkan tempat itu, menuju istana Holim. Teringat akan Go Hiol, bahwa si baju hitam pada waktu itu telah mengatakan kepadanya agar terlebih dahulu ia harus berkunjung ke Gunung Hwe Asan sambil berpesiar. Dengan harapan di sana akan dapat bersuah dengan tokoh persilatan aneh bernama Wan Hwe Isian, maka segera pada waktu itu juga pemuda kita mulai berangkat. Dengan cepatnya dua bulan telah lewat, sedangkan Go Hiol masih menjelajahi tanah pegunungan Hwe Asan dan Gunung Butong San di samping menikmati pemandangan yang indah. Iam perhatikan tiap orang dijumpai, adakah di antara mereka yang mengenakan gelas emas putih pada lohernya. Setelah sekian lamanya belum berhasil menemukan Dewa Kera terbang, Lambret Launia menjadi ragu. Pikirnya dengan kera begini, sampai kapan ia dapat menuntut ilmu. Pada suatu hari Go Hiol melewati jalanan yang disebut Kian Kok Chanto, karena di pinggir jalan itu terdapat jurang yang sangat curam, sedang di sebelahnya lagi merupakan tebing gunung yang tinggi tegak menjulang ke angkasa. Jalan Kian Kok Chanto itu sangat sempit sekali dan hanya dapat dilewati dua orang saja. Tiba terdengar olehnya suara tok-tok-tok berulang kali, yang datangnya dari kejauhan, makin lama makin keras, nadanya bagaikan seorang pedagang makni mengetok tabung bambunya, tok-tok-tok. Go Hiol mengawasi jalan di mukanya yang sangat berleku itu, tapi tak terlihat olehnya satu bayangan makhluk pun. Sesaat kemudian terdengar pula suara tadi, kini semakin keras. Suara itu terdengar dari atas tebing. Go Hiol mendengar ke atas, maka tampak olahnya sebuah bayangan orang. Pemuda kita terperanjat tidak terkira. Tampak orang itu berjalan seperti terbang pada tebing gunung. Dandanannya sebagai seorang imam aliran agama Tukau. Topinya kerucut yang pinggirannya bersayap bagaikan bentuk piramid dan warna pakaiannya hijau mengkeredep. Peraya wakatnya kurus dan yang lebih ganjil ialah bentuk mukanya, yang berjenggot kambing sedang di atasnya melintir dua garis kumis panjang yang bergulai ke bawah sampai 5-6 dim. Dahinya bulat bagaikan ditempel obat koyo. Kedua kaki imam itu bagaikan melekat pada dinding tebing dan ketika berjalan tak ubah bagaikan seekor keras saja rupanya. Di tangannya ia memegang sebuah tongkat dari kayu yang panjangnya kira satu kaki. Alat itu sebentar-bentar dipukulkannya menotok dinding tebing gunung, sehingga menerbitkan suara tok-tok-tok. Adapun, bekas dinding yang kena diketok itu meninggalkan lubang sebesar mangkok nasi dalamnya, dan itulah yang membuat si imam bergerak maju. Pemuda kita membelalak matanya. Dalam sekejap metu saja imam itu lewat di atas kepalanya, dan lenyap dari pemandangannya. Susu ini benar berkepandaian tinggi, pikir pemuda penuh kagum, sayang karena bergerak demikian cepat bagaikan terbang, sehingga aku tak dapat menegurnya untuk menanyakan kepadanya apakah ia bukannya wan hawe itu tiang. Tapi di luar dugaannya, tengah ia masih melamun, suara tok-tok-tok terdengar pula dari sebelah belakang. Buru ia menengok ke belakang dan nampak olehnya bahwa imam, itu telah muncul pula pada dinding tebing gunung yang tegak lurus itu. Baru saja suara itu terdengar, beberapa kali atau imam itu sudah berada dekat di atas kepalanya. Bukan kepalang terkejut hati pemuda kita, sudah jelas orang itu tadi berjalan ke arah depan, tapi kini bagaimana ia begitu cepatnya sudah bisa kembali, bahkan dari belakangnya? Harap su tiang berhenti sebentar teriak gohyol. Aku ingin bertanya tentang seseorang. Tapi baru sadia ia berteriak atau imam itu sudah jauh berlalu dari situ. Batu jatuh ke jalan canto dan lobang bekas totokan tertinggal bagaikan gumpalan bundar, gohyol sudah tidak melihat bayangan imam tusu lagi, maka ia mengoceh sendirian. Apakah imam tusu itu akan kembali pula? Apabila ia sekali lagi lewat di sini, aku akan memanggilnya saja dengan nama Wan Hwi Sian. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya nanti. Tiba terdengar olehnya suara orang berkata dari belakangnya, aku sudah kembali. Apakah kau belum tahu? Gohyol berdiri terpaku saking terkejutnya. Perlahan-lahannya membalikan badannya dan tampak olehnya imam itu sudah berdiri di belakangnya. Pemuda kita terlongo-iongo mengawasi orang aneh itu. Pada saat itulah si imam melihat gelalang emas putih di leher gohyol, dan berubahlah air mukanya. Anak muda, siapa namamu? Apakah kau telah disuruh si tua bangka Im Hian Hang untuk datang kemari? Kini pemuda kita yakin bahwa imam yang luar biasa itu, adalah pasti tidak lain daripada Wan Hwi Sian Totiang. Buru ia menjurah amat girangnya. Tidaklah salah terkaan, Totiang. T.E. Chu bernama Goksyol yang telah disuruh oleh Im Hian Hang Ciam Pue untuk mencari jejak perjalanan Totiang yang ribuan lijauhnya. Bahwa hari ini T.E. Chu beruntung sekali T.I.A. dapat bertemu dengan Totiang. Wan Hwi Sian memandang pemuda kita dari atas sampai bawah. Im Hian Hang ini ada saja. Mengapa ia memaksa kepadaku untuk menerimakah sebagai murid? Buru Goksyol menyaut. Totiang, dengarlah penuturan T.E. Chu ini. T.E. Chu mempunyai beban kewajiban untuk menuntut balas sakit hati mendiang ayah. Karena kepandaian T.E. Chu masih rendah sekali, maka T.E. Chu bersama ini mohon belas kasihan Totiang. Jika sampai juga permohonan T.E. Chu ditolak, maka T.E. Chu pun tak ada muka lagi untuk kembali pulang. Hektometer, jawab Wan Hwi Sian dengan suara di hidung. Selama ini aku tak mempunyai niat untuk menerima murid. Jika kau tidak ada muka untuk pulang, baiklah kau mati saja di sini. Gokhyol berpikir, mengapa baru sekali saja bertemu si imam telah menyuruh ia mati saja? Tentu ia ingin tahu apakah aku akan mentaati perkataannya. Maka ia berkata, bila T.E. Chu yang lebih suka T.E. Chu mati daripada menjadi murid, baiklah sekarang juga T.E. Chu akan membunuh diri di hadapan T.E. Chu yang mengadu untung. Gokhyol menerjunkan dirinya ke dalam jurang yang dalam. Angin mendesir di telinganya ketika tubuhnya jatuh pesat ke bawah. Pemuda kita memejamkan kedua matanya menantikan saat ajalnya. Tak lama tiba terasa gelang di lehernya ada yang membetot. Tubuhnya berhenti jatuh ke bawah, sedangkan telinganya tak mendengar desiran angin pula. Beberapa saat kemudian kakinya merasa menginjak tanah pula. Anak yang baik. Aku takkan membiarkan kau mati. Demikian suara Wan H.E. Sian sayut terdengar di telinganya. Dan ketika Gokhyol membuka kedua matanya, Wan H.E. Sian berdiri di sisinya. Ketika ia mengawasi keadaan di sekitarnya, ternyata mereka sudah berada di bawah jurang. Pemuda kita melihat di tangan si Tosu ada gelang emas putih yang tatmia terikat di iahirnya. Pemuda kita merabah lehernya. Benar saja. Gelangnya sudah pindah ke tangan orang. Gelang itu pun masih utuh kelihatannya, tidak cacat sedikitpun. Teringatlah Gokhyol akan perkataan Im H.E. Hang K.E. Su yang mengatakan, apabila gelang masih tetap utuh. Setelah dibuka oleh Wan H.E. Sian dari lehernya, maka Tasu itu akan menerimanya sebagai muridnya. Segera pemuda kita menjatuhkan diri berlutut di hadapan si Imam Seraya menyoja sebanyak tiga kali. Wan H.E. Sian tersenyum simpul, Tunggu dulu. Jika ingin menjadi muridku, terlebih dahulu kau harus memenuhi ketiga syarat yang aku ajukan ini. Dan syarat ini tidak semudah seperti yang akan kau duga dan lagi aku sangat menyaksikannya apabila kau dapat menyanggupinya. Gokhyol lantas menyaut. Apapun juga yang suhu ajukan, meskipun sukar rumpama kata harus memindahkan gunung sekalipun, tak akan teacu menolaknya. Maka silahkan suhu menitahkannya. Kumis Dewa Kera terbang yang panjang bergerak ke atas, tanda puas akan jawaban itu. Benarkah kau berani terjun ke dalam air yang mendidih apabila aku menitahkan kepadamu? Kau tidak takut? Bagus. Bagus sekali semangatmu. Dengarlah baik sekarang. Aku hendak mengajarkan suatu ilmu yang tiada bandingannya di bawah langit ini. Dan kau harus melatihnya dengan rajin mengikuti caranya dengan sungguh. Pasti selama dua tahun lamanya kau akan menjadi pendekar yang menggetarkan dunia Kang O. Wan Hwe isian berhenti sejenak sambil mengawasi si pemuda dengan dalam, lalu dilanjutkannya, namun demikian, sebelum kita mulai kau terlebih dahulu harus menjalankan tiga syarat. Syarat pertama, kau harus menghilangkan seluruh kepandayanmu yang kau miliki dan mulai belajar pula dari pertama dengan dasarnya. Belum selesai Wan Hwe isian berbicara, Goksyol sudah mendahulunya, ilmu yang teucu miliki tak akan menjadi soal untuk dilenyapkan sampai ke akarnya. Sekarang yang syarat yang kedua? Karena keyakinan si pemuda, mau tak mau Wan Hwe isian mengerutkan alis matanya. Ah kau terburu nafsu sedangkan perkataanku belum selesai. Sebab setelah seluruh kepandayanmu lenyap, maka kau akan merasakan penderitaan yang sangat hebat. Hampir seperti orang yang dalam keadaan mati, mendapatkan hidup kembali. Apakah kau berani? Teucu tidak tahut, jawab Goksyol sambil menggertakan giginya. Wan Hwe isian mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, yang kedua ialah kau harus mentaati segala perintahku. Apa saja yang kuminta, kau harus melaksanakannya tanpa memberi alasan. Bila kau berani melanggar dan membangkang, maka hukumannya keras sekali. Dan apabila terjadi, kau tak boleh mengeluh ataupun menyalahkan aku. Baiklah hal ini kau renungkan dulu baik, setelah masa kau pikirkan, barulah kau berikan keputusanmu kepada aku. Tatkala itu hati Goksyol sudah percaya penuh terhadap Wan Hwe isian dan memujanya setinggi langit. Ia pun beranggapan sebagai seorang murid terhadap suhunya, maka sudah menjadi kewajibannya mentaati segala peraturan apa saja yang diberikan. Terdengar pula Dewa Kera terbang berkata, umpama kata saja aku menyuruh kau membunuh seseorang, tak peduli siapa gerangan orang itu, kau harus memenuhinya. Mengertikan apa yang ku maksud? Goksyol berpikir dalam hatinya, baiklah aku menyetujuinya terlebih dahulu, elak baru akan ku pikirkan dengan tenang. Maka ia pun menjawab, yah, Teocu takkan berpikir ya di walaupun suhu menyuruh Teocu matip pun, aku takkan menolaknya. Apalagi yang harus dibicarakan? Wan Hwe isian tersenyum. Baiklah, sekarang syarat yang ketiga. Dalam masa dua tahun ini, kecuali aku sendiri kau tak boleh bertemu dengan lain orang. Itu pun memang sudah seharusnya, jawab Goksyol dengan serentak. Baiklah, Wan Hwe isian berkata, sekarang kau adalah muridku. Marilah ikut aku pulang. Wan Hwe isian mengambil jalan di antara bukit yang tinggi, sedangkan Goksyol mengikutnya dari belakang. Mereka berjalan sampai jauh malam. Dari kejauhan yang kelihatan hanya puncak gunung yang keputihan diselubungi salju dan tebing gunung yang terjal. Tak lama kemudian sampailah mereka pada puncak gunung dan tampak di bawah puncak itu sebuah sungai es yang mengalir sepanjang ribuan li, bergemerlapan di sinari rembulan. Lapisan es yang membeku di atas aliran air rupanya tidak melumer sepanjang tahun. Sungguh suatu pemandangan alam yang menakjubkan. Wan Hwe isian memecahkan kesunyian dan katanya. Tempat kediamanku terletak di ujung sungai es itu. Kita masih harus menempuh jalan selama dua jam, barulah sampai di sana. Apa halangannya untuk berjalan? Janganlah suhu menghiraukan untuk berjalan selama dua jam lagi. Sehari lagi pun tecu akan menuruti suhu, ujar Gohyol. Tapi baru saja ia selesai berkata atau ia menjadi haran. Sebab di hadapannya jalanan terputus, yang terbentang di bawah adalah sebuah jurang. Suhu, kita sudah berada di puncak gunung, sedangkan di depan kita tidak ada jalan lagi. Sambil menuding ke bawah Wan Hwe isian berseru. Terjunlah ke bawah. Berbareng itu ditariklah tangan Gohyol oleh dawa kera terbang dan bersama mereka terjun ke dalam jurang yang curam. Tampak dua titik bayangan terapung daangkasa Mila yang ke bawah, dan tatkala kaki mereka hampir menyentuh tanah. Wan Hwe isian mengayunkan tubuhnya bersama tubuh si pemuda mengikuti aliran sungai es. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya kedua orang itu melesat di atas permukaan sungai yang telah menjadi es terdengar di telinga pemuda kita deru angin yang keras dan tahu dirasakannya tubuhnya tertumbuk pada sebuah dinding tebing. Tapi buruan Hwe isian menariknya dengan sebat, dan mereka menikung ke samping dengan pesatnya. Bukan kepala ngerasa terkejutnya Gohyol. Peluh dingin mengucur di seluruh badannya. Sungai es mengkilap bagaikan cermin, memanjang dan licin sekali. Sebab itu sekali orang meluncur di atasnya. Maka sukar sekali untuk berhenti. Entah berapa yama merelah terbang di atas es, melewati tikungan yang tajam. Tanpa tertahan lagi Gohyol merasa pening dan matanya menjadi berkunang-kunang. Kiranya sungai es itu berakhir pada sebuah jurang gunung di mana kedua belah sisinya merupakan lamping yang sangat berbahaya. Lamping itu menegak lurus bagaikan dinding tembok, terdiri dari es menjulang ke angkasa. Terdengarlah Wan Hwe isian berseru, kita sudah sampai. Tubuh Gohyol terguling-guling dan ia dapatkan dirinya sudah jatuh ke bawah lamping gunung. Kiranya muara sungai berada di antara tebing batu dan merupakan sumber air terjun. Sepanjang tahun es itu tidak mencair, maka muara itu seperti bukit es yang miring letaknya. Rupanya aku tadi terguling jatuh dari bukit es itu, pilkir Gohyol seorang diri. Pemuda kita mengawasi lebih jauh keadaan sekitar tempat itu dan tampak di hadapannya terbentang sebuah bangunan ibadah kaum Tukau. Besar dan mentereng sekali bentuk kuil itu dan ketika Gohyol menghampiri lebih dekat, maka kelihatnya pada gerbang pintu tertera tulisan. Leng Wan Koan atau Rumah Badah Kerasakti. Lebih tepat dikatakan kuil itu didirikan miekat pada dinding tehing yang curam, sebab bagian belakang bangunan itu tembus ke dalam goa gunung yang lalu buntu. Sedangkan jalan tembusan tidak ada, yang terdapat hanya secebuah panggung batu yang tingginya belasan tombak. Wan Hwe Isian mengajak Gohyol masuk ke dalam rumah ibadah itu, lalu ia menuding pada sebuah patung yang berjanggut merah, yang berdiri di atas meja sambil. Berseru, muridku, patung ini ialah Chow Sukongmu, Datuk Guru. Lekaslah bersujud di hadapannya. Gohyol melihat pada kepala patung itu terdapat sebuah topi pengtian koan, sedangkan pakaiannya adalah dari kaum Sui Hue Tu Bau. Yang mengherankan adalah muka patung itu. Tak ubahnya seperti manusia hidup saja. Itulah patung Hwe Liong Chin Jin. Segera pemuda kita berlutut di hadapannya sambil mengguk beberapa kali, dengan hikmatnya. Wan Hwe Isian membawanya ke dalam sebuah kamar dan disuruhnya pemuda kita untuk tidur. Pintu pun ditutup dengan suara keras. Gohyol melihat keadaan dalam kamar itu. Seluruh dinding terbuat dari batu dan di atas terdapat sebuah lubang angin. Besar lubang itu hanya sampai kepala orang saja. Gohyol memanjat ke atas dan melongo keluar. Tampak di mukanya gunung yang tinggi puncaknya. Sedangkan di bawahnya terbentang lautan es yang meluas tiada terlihat batasnya. Melihai pemandangan yang dasyat itu, hati si pemuda merasa kecil. Akhirnya ia turun dan merebahkan diri di atas pembaringan. Menjelang fajar, Gohyol Samar mendengar orang berbisik memanggilnya. Tio Kong Cu. Tio Kong Cu. Dalam keadaan setengah mimpi ia melihat Heian sedang mendekatinya. Pakaian si gadis serbab putih dan di tangannya tergenggam Mohwee Kiam. Apakah kau ingin menangkap aku lagi? Demikian Gohyol berteriak dengan suara gusar. Kong Cu, bangunlah. Pemuda kita terkejut dan bangun sebab dahinya kena sesuatu. Tak kalah dibukanya matanya lebar, ia mendapatkan dirinya masih tetap rebah dalam pembaringan di dalam kamar. Dari lubang angin sinar yang lemah menerobos masuk ke dalam kamar. Rupanya fajar akan segera menyingsing. Diihatnya sesosok tubuh manusia tengah bergantungan terbalik dan berbisik dengan pelahan. Kong Cu, aku menengokmu. Gohyol tercengang. Suara itu suara perempuan. Nampaklah kepala perempuan itu yang bundar dengan dua kepang terbalik ke bawah. Siapa lagi yang mengenakan rambut secara demikian kalau bukannya Tai Tai. Pemuda kita cepat lompat dari pembaringannya, lalu memanjat ke lubang angin. Keadaan di luar masih diliputi halimun, tak kelihatan apa. Yang nampak hanyalah Tai Tai yang bergaya seperti capung gelantungan, susu cengteng, kakinya mengait atap rumah. Tai Tai, bagaimana kau dapat kemari tanya Gohyol dengan keheranan. Hai 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 Kong Cu juga datang, jawab si Tolol sambil mesem. Kalau Kong Cu boleh datang, kenapa aku tidak boleh? Diam pemuda kilta mulai sadar bahwa Tai Tai pun memiliki kepandayan yang tinggi. Apa syo ciamu juga datang? Huh, kau si genit hanya mencarin on aku saja. Apa kau tidak mengingat sedikit kepadaku Tai Tai mengolok si pemuda sambil menyipiti matanya. Rupanya kalian telah membuntuti aku, kata Gohyol. Aku baru saja kemarin malam tiba, kini kalian sudah menemui jejakku sampai di sini. Apakah kalian tidak takut kalau nanti dilihat oleh suhuku? Tai Tai tak menghiraukan perkataan si pemuda bahkan sebaliknya sambil cemberut ia mendesis. Memang orang selalu salah menangkap apabila ingin berbuat baik. Nonaku telah menyuruh aku mengirim surat untukmu tapi sebaliknya kau kini menuduh kami telah menguntit dirimu. Dalam hati sanubarinya pemuda kita memang rindukan Heian. Kini mendengar Tai Tai mengatakan bahwa ia membawakan surat, ia pun merasa girang. Tai Tai yang baik, mana surat itu? Tai Tai merogoh ke dalam kantong bajunya. Tiba ia berkata, Kongcu, terlebih dahulu kau harus memejamkan kedua matamu, sesudah itu barulah akanku berikan surat itu kepadamu. Gohyol menuruti permintaan gila itu, dipejamkannya matanya. Tanpa disengaja mulutnya terbuka. Pada saat itulah mendadak saja Tai Tai memasukkan secara paksa sebutir pil ke dalam mulutnya. Berbareng mukanya digampar dengan kerasnya sehingga pil itu tertelan masuk melalui leharnya. Pemuda kita jatuh terguling saking kagetnya, tapi piyi sudah masuk ke dalam perutnya. Barulah sekarang ia sadar bahwa dirinya tengah dipermainkan oleh Tai Tai. Hai hai hai. Maafkan aku, Kongcu tertawa si Tolol Seraya meninggalkan kamar dengan gerakan Hai Hang Jutnyao atau burung walet keluar dari sarang dan terus lompat turun. Gohyol lompat pula ke lubang angin, tapi karena keadaan cuaca yang masih diliputi oleh Halimun, maka tak kelihatan apalagi dari bayangan Tai Tai. Dengan hati mencengkol Gohyol merabai akhirnya dan memandang keluar. Tampak sinar matahari mulai muncul dari balik bukit, hawa segar masuk ke dalam hidungnya, badannya nyaman sekali. Apakah ia bermimpi, pikirannya dengan ragu. La tertawa getir dan kembali turun. Tapi baru saja ia tiba dekat pembaringan atau di samping bantalnya ia melihat secari kertas. Di ambilnya kertas itu dan dibukanya dengan hati berdebar-debar. Beginilah tulisannya, suhumu hendak melenyapkan seluruh kepandayan silatmu pada hari ini, sebab itu aku telah berikan padamu sebuah pil melalui tai-tai, yang dinamakan pit jauwan atau pil penutup jalan darah. Pil tersebut untuk sementara dapat menutupi kepandayan silatmu. Ingatlah. Jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, kalau sampai ketahuan rahasia ini, niscaya kau akan, binasa. Kejadian yang demikian cepatnya membuat Goksol sungguh merasa heran. Masih teringat olehnya dahinya kena sesuatu. Rupanya kertas itulah yang telah disentilkan kepadanya oleh tai-tai. Tapi bagaimana Heian sampai dapat mengetahui bahwa pada hari ini, suhunya hendak melenyapkan seluruh kepandayannya. Tiba dari luar terdengar suara tindakan kaki. Tergesa-gesa Gokhyol melemparkan carikan kertas tersebut keluar melalui lobang angin. Baru saja ia melemparkan kertas itu, atau pintu kamar sudah dibuka oleh. Wan Hwe Isianlah menatap sebentar dengan curiga kepada Gokhyol, ia lu berkata, Muridku, hari ini kau mulai dengan pelajaranmu. Makanlah dahulu sebentar. Hari pertama kedua kaki Gokshyol diikat oleh Wan Hwe Isian, lalu digantung dengan kepala ke bawah. Setelah aliran darahnya turun, sekonyong ubun kepalanya ditepuk oleh Wan Hwe Isian. Tubuhnya bagaikan disambar kilat. Kedua tangan kakinya lantas menjadi kejang dan ototnya seperti putus. Saking sakitnya, pemuda kita menjerit keras dan meronta dengan sekuat tenaga. Tal yang menggantung tubuhnya putus, ia jatuh ke tanah. Gokhyol pingsan. Setelah siuman kembali ia sudah berada di atas pembaringan. Rasa lelah yang luar biasa melemaskan sekujur tubuhnya lah menoleh dan tampak dewa kera terbang berdiri mengawasinya, sambil tersenyum kecil. Hari ini aku telah melenyapkan seluruh kepandayan silatmu, ujar Wan Hwe Isian. Sejak hari ini kau adalah murid dari Partai Leng Wan Pei. Gokhyol bangkit dengan gemetar, lalu beri utut. Suhu telah sudi menerima Te'o Chu sebagai murid. Maka sejak ini dan seterusnya, seluruh jiwa raga akan ku persembahkan sebagai milik Suhu. Dan untuk seumur hidup, Te'o Chu akan mentaati perintah Suhu. Mendengar ucapan Seng Murid, wajah Wan Hwe Isian berseri-seri. Ia mengusap kumisnya dan tertawa terkekeh-kekeh. Pada hari selanjutnya Wan Hwe Isian mengajak Gokhyol ke puncak yang penuh salju. Di sana ia diajarkan bersamadi dan melatih pernapasan. Dengan kepandayan menyalurkan hawa murni dari telapak tangannya, Wan Hwe Isian menambah tenaga dalam muridnya. Hawa Chin Hwe meresap ke dalam tubuh Gokhyol, terus ke jantung dan membuka seluruh jalan darah. Di bagian tantian timbul hawa Sun Yang, yang mengalir dan berputar ke seluruh bagian dari tubuhnya. Setelah mengikuti perputaran menurut alam sejumlah 360 kali, maka lewat 49 hari Gokhyol telah berhasil menyelami kepandayan berlatih imu pernapasan Leng Wan Pei. Tubuhnya menjadi ringan sekali, sedangkan pernapasannya lebih kuat dari sebelum ia datang ke tempat itu. Bukan kepala ngirangnya hati pemuda kita. Di luar dugaan Wan Hwe Isian sebetulnya sedang melaksanakan percobaan ilmu yang baru kepada si pemuda dengan maksud tertentu. Adapun ilmu Guatu Hyankong, yaitu sejenis ilmu kebal yang diberi nama Sui Hei Eitu, jalan air dan api, hanya dapat dijalankan pada tubuh seorang jaka yang masih suci bersih. Ilmu ajaib ini jika dilatih secara kaum Buddha, sedikitnya harus bertapa selama 18 tahun lamanya. Sama halnya dengan Kim Kong Put Huai Kang atau tenaga pengawal Buddha yang tersohor itu. Kini Wan Hwe Isian mendapatkan suatu care belajar yang lebih singkat dan cepat, yang dipelajarinya dari kitab Tu Kepit Kip, suatu kitab rahasia dari kaum Tu Kau. Apabila seorang berhasil dengan ilmu tersebut, maka daya dan khasiatnya tidak ada bedanya seperti menguasai Kim Kong Put Huai Kang. Wan Hwe Isian memberikan ilmu tersebut kepada Gok Hyol adalah tidak lain karena ia sendiri telah berusia lanjut dan syarat mutlaknya adalah bahwa orang itu harus masih perjaka suci. Demikianlah Gok Hyol telah diperalat sebagai percobaan. Apabila kelak berhasil dengan baik, maka dia dapat menitahkannya untuk membasmi lawannya. Pada hari berikutnya Gok Hyol ditanggalkan bajunya, lalu digantung dalam sebuah kamar pengolahan obatan. Di bawahnya dinyalakan api yang besar sehingga tubuhnya terasa bagaikan dipanggang. Makin lama kulitnya mulai hitam tambus dan keringat tak hentinya mengucur bagaikan air hujan. Mulutnya menjadi kering sekali dan matanya menjadi merah berdarah. Sambil meleletkan lidahnya, ia berseru dengan napas tersengal-sengal. Sud titik suhu tecuh tidak tahan lagi. Anak yang baik, terdengar suarawan Hwe Isian dengan nada yang dalam, tahanlah sedikit lagi akan penderitaanmu ini. Tahanlah untuk beberapa saat pula. Nanti akanku berikan kanai robot. Di sudut kamar terdapat sebuah empang kecil berisikan air, sedangkan di dasarnya terbenam balokan es. Selain itu terdapat pula tidak jauh dari empang kecil itu, sebuah belanga besi berkaki tiga yang bawahnya dinyalakan api. Dalam belanga besi tersebut terisi semacam cairan yang mendidih. Goh Hyol Samar mengawasi empang yang terisi air dingin itulah sudah tak tahan lagi, badannya panas sekali. Hampir saja ia pingsan-pingsan. Wan Hwe Isian menyendok cairan dari dalam belanga besi dan menghampiri muridnya, lekas buka mulutmu. Aku berikan obat padamu Goh Hyol yang sudah tidak dapat membuka matanya lagi, segera membuka mulutnya. Wan Hwe Isian menuangkan cairan mendidih itu ke dalam mulut pemuda kita. Bukan kepala ngerasa terkejutnya Goh Hyol. Bagaikan segumpalan api menembus ke dalam tubuhnya saja, cairan yang dikatakan obat itu. Lebih tepat cairan itu disebut dengan air raksa yang mendidih. Goh Hyol berteriak sekuat tenaga, tapi napasnya sesak sekali. Pada saat itulah Wan Hwe Isian melepaskan tali gantungan lalu melemparkan pemuda kita ke empang air. Tubuh Goh Hyol terbenam di dalam air bercampur es itu. Air mendesis keras disusul dengan asap putih yang mengepul dari permukaan air. Goh Hyol tengah mendapat gemblengan yang sangat hebat. Tanpa terasa lagi setengah tahun telah lewat, pemuda kita telah menjadi manusia baru yang berkulit tembaga dan bertulang besi. Air maupun api takkan dapat membahayakannya. Selanjutnya Wan Hwe Isian mulai mengajarkannya iimu pedang lengwan kiam hoat. Ilmu pedang kerasakti, adapun pemuda kita harus pandai melompat ke sana kemari, tinggi rendah dengan gerakan yang gesit sekali. Seperti keras saja. Pada satu hari sang guru dan murid duduk berhadapan untuk melatih jalan pernapasan. Perlahan-lahan Wan Hwe Isian menyalurkan tenaga dalamnya yang telah dilatihnya selama puluhan tahun, ke dalam tubuh Goh Hyol. Tiba bercekadlah hatinya pemuda kita lah merasa bahwa dari 10 jari suhunya yang ditempelkan pada tubuhnya, hanya 9 jari saja yang mengeluarkan getaran. Mengapakah telunjuk tangan kanannya tidak mengeluarkan apa pikirnya heran? Sebaliknya setelah diperhatikannya, ternyata 10 jari orang itu lengkap, ia pun tidak menaruh curiga lagi. Setahun telah lewat tanpa terjadi sesuatu peristiwa penting. Selain mengikuti Wan Hwe Isian pergi meninggalkan Leng Wan Kuan, Goh Hyol belum pernah berjalan seorang dirilah selalu bersama di menambah tenaga dalamnya, tekun mempelajari ilmu Chiang Hoat dan Kiam Hoat. Pada suatu hari Dewa Kera terbang turun, gunung dan menurut keterangannya ia akan pergi selama setengah bulan lebih lamanya. Goh Hyol dipesan agar menjaga Kui Leng Wan Kuan dengan baik, di samping harus terus menerus berlatih apa yang telah diturunkan kepadanya. Selain itu pemuda kita hanya diperkenankan pergi ke puncak gunung untuk berlatih, sedangkan turun gunung sama sekali tidak diperkenankan. Kemudian Wan Hwe Isian bergerak melompat dan sekejap metu saja ia sudah naik ke mulut batu gunung, di mana sebelumnya mereka pernah masuk melalui muara sungai dari es berselang dua hari, Goh Hyol mulai merasa kesepian, tinggal seorang diri di dalam rumah ibadah. Pikirnya, sudah setahun sejak aku datang ke sini, selain tayai yang pada hari pertama ku jumpai, tak ada lain orang lagi yang kulihat. Kini suhu sedang turun gunung, mengapa kesempatan ini tidak ku pergunakan untuk pergi keluar? Dan apabila, di bawah sana ada seorang penjual rak maka aku senang sekali untuk minum beberapa cangkir. Demikianlah setelah mengambil keputusan, diambilnya sebilah pedang dan ditinggalkannya rumah ibadah ini. Sampai di depanku Wilia menengadah ke atas, dan dilihatnya mulut batu gunung kira 7-8 tombak tingginya. Sebenarnya ia belum pandai melompat setinggi itu, tapi kini ia ingin menjajalnya. Dengan menyedot hawa cinkie dan tantian, tiba ia menjejakan kakinya dan di luar dugaannya, tubuhnya lantas membubung tinggi ke udara. Tahu ia sudah sampai diambang mulut batu gunung. Pemuda kita sangat terkejut bercampur girang. Gua batu itu rupanya adalah sebuah terowongan dan ia masih ingat bahwa dari tempat itulah ia dulu tergelincir jatuh ke bawah. Maka ia beranikan diri untuk memasuki terowongan dan setelah berjalan beberapa puluh tombak, tiba keadaan menjadi terang-benerang. Rupanya ia sudah sampai di luar gunung. Tampak olehnya sungai es dari mana ia dahulu datang, yang ietaknya terapit oleh dua puncak gunung. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh ia melompat ke atas. Sungai es itu berliku bagaikan ular, dan Gohyol merasakan tubuhnya ringan sekali, bagaikan seekor burung walet menyusuri jurang gunung yang berbahaya. Saat kemudian ia tiba di bawah, gununglah melihat ke atas dan menjalarkan matanya dengan lebih jelas. Kiranya tempat itu bukanlah jalan yang pernah ditempuhnya waktu dulu. Diawasinya dengan herang-hereng gunung yang terjal serta puncak. Tiba terdengar suara orang berseru di belakangnya. Halo, bukankah yang datang ke sini Tio Kongcu bagaikan kilat Gohyol menoleh ke arah dari mana suara itu datang dan, dilihatnya seorang gadis cantik jelita muncul keluar dari balik batu gunung. Halo, bukankah yang datang ke sini Tio Kongcu bagaikan kilat Gohyol menoleh ke arah dari mana suara itu datang dan, dilihatnya seorang gadis cantik jelita muncul keluar dari balik batu gunung. Pemuda kita tertegun. Itulah Heian, gadis yang siang malam dikenangi olehnya. Perasaan heran dan girang bergolak dalam hatinya. Untuk beberapa saat lamanya dipandanginya gadis itu tanpa dapai mengucapkan sepatah katapun juga. Heian menghampiri dengan tindakan ayu, disapanya Gohyol, Tio Kongcu, apakah kau masih membenci aku? Dengan susah payah aku tetap mencari kau sehingga sampai di sini. Adapun sampai aku berbuat demikian tidak lain adalah untuk memberi beberapa penjelasan kepadamu. Keadaan menjadi sunyi kembali, angin pun seolah-olah berhenti. Empat metu saling memandang. Berdebar-debarlah jantung Gohyol. Ingin ia menjerit mengungkapkan rindu dendamnya, ingin ia mendekap tubuh yang gemulai itu. Serabut sutra yang terhalus adalah bagaikan rumput saja jika dibandingkan dengan rambut yang terkulai pada pipi si juwita. Usatu arpasti mengiri jika melihat gerakan tubuhnya yang halus tetkala si cantik berjalan. Sedangkan napasnya memenuhi udara di sekelilingnya dengan bau harum yang sedap, karena boleh dikata Heian adalah gadis tercantik dalam dunia, di mata pemuda kita, tentunya. Angin dingin yang menampar pipi Gohyol, telah menyadarkan pemuda kita bahwa Heian sebenarnya adalah Wie Mo Yauli. Seorang pembunuh yang telengas ular betina yang cantik, yang menyembunyikan kekejamannya dan kesesatan dibalik kecantikan. Nona Heian, apakah yang inginkah sampaikan kepada ku ujarnya dengan dingin, bukankah lebih tepat apabila dikatakan bahwa kau mencari aku untuk memberi hukuman atas pelarianku dari kota hitam? Mendengar sindiran si pemuda, Heian tersenyum getir dan tidak menjadi gusar. Bukankah setahun yang lalu Tai Tai pernah memberikan pil kepadamu, yaitu pil pik jiawan? Sebenarnya pada waktu itu aku pun berada dengannya. Jika pada waktu itu kau berada di sana, mengapa kau tak mau menemui aku? Heian memandang dengan sungguh, lalu menjawab. Aku tahu bahwa pada waktu itu hatimu masih penasaran terhadapku dan lagi pula aku tak mau mengacaukan pikiranmu selagi kau bermaksud menjadi murid Tosu itu. Apa maksudmu untuk menyuruh Tai Tai membuat aku menelan pil itu? Tanya pemuda kita dengan mendongkol, karena mengingat tentu si cantik tertawa geli tak kalah ia jatuh terguling dari lobang angin. Kelakong Chu akan dapat memahaminya sendiri, jawab Heian, lebih baik tidak ku jelaskan padamu saat ini. Ada pun kedatanganmu kemari sekedar ingin menyampaikan berita kepadamu. Si gadis terdiam, lalu bertanya dengan perlahan. Apakah kau sudah ketahui siapa sebenarnya pembunuh ayahmu? Mendengar pertanyaan yang datangnya seperti halilintar di siang hari bolong itu, mata pemuda kita terbuka lebar. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan pertanyaanmu itu? Apakah kau sendiri telah mengetahui siapa gerangan pembunuh ayahku serunya dengan gemetar? Heian merogos akunya, lalu dikeluarkannya sebuah benda yang lantas diserahkan kepada Gohyol. Ayahmu binasa karena senjata rahasia ini. Sebenarnya ayahmu mengenal baik kepada Imhian Hang Kiesu. Bahkan sangat terat sekali pertalian persahabatannya. Tetapi setelah orang itu berhasil mencuri sebotol obat mujarab penyalin rupa di dalam goa Cian Hutong, maka kelakuannya sudah berubah bagaikan iblis. Orang itu terus-menerus merubah roman mukanya, hingga ayahmu tak dapat mengenalinya. Berhubung disebutnya tentang obat aneh itu, Goxnol teringat kembali akan peti yang ditemukannya dalam goa batu itu. Adapun di atasnya terdapat tulisan bahwa dalam peti tersebut tersimpan obat mujarab penyalin rupa dan yawan untuk awet muda. Boleh jadi cerita si gadis bukannya khayalan belakala pun berkata, Hei Socia, baiklah aku terangkan sesuatu kepadamu. Dahulu ayahku telah meninggalkan sepucuk surat wasiat yang antara lain juga diterangkan bahwa orang yang harus dicarinya itu pada tangan kanannya kehilangan sebuah telunjuk jari. Apakah Im Hian Hang Kiai Socia kehilangan sebuah jarinya? Tepat sekali pertanyaanmu, jawab Heian, dahulu Suhuku telah bertempur dengannya malam di gunung Ben Si San. Suhuku telah sengaja memancingnya agar dia melakukan pukulan dengan tangannya. Begitu orang itu menyerang, Suhuku mengelak dan menyodorkan patung di tangannya. Setelah diperiksanya dengan teliti, maka tampaklah tanda pukulan empat jari tangan. Maka Suhuku segera mengenali bahwa orang itu adalah musuh besarnya. Namun kita harus sangat berhati, karena orang itu sangat licin. Ia telah membuat sebuah telunjuk tangan palsu yang disambungkannya, sehingga dapat mengelab dobi mata orang. Apabila tidak kebetulan, maka sukarlah untuk mengetahui cacatnya. Tanpa disadari Gohyei berkata, Hei Socia, bagaimana kau dapat tahu bahwa gurumu pun bermusuhan pada orang yang sama yang T.I.A. membunuh ayahku? Heian merasa T.I.A. terlanjur bercerita, Maka ia pun menjawab, Persoalan itu sebaiknya kelak baru ku ceritakan kepadamu. Hanya sekarang ingin sekali ku ketaltui, apakah kau percaya atau tidak kepadaku? Gohyeol mengangkat pundaknya. Kau mengatakan orang itu bernama Imhianhang Kyaisu, maka aku juga percaya. Tapi apabila kau ingin mengatakan bahwa dia adalah pembunuh ayahku, hal itu belum berani aku percaya. Kecuali apabila kau dapat memberikan bukti yang nyata. Melihat akan keraguan si pemuda, Hei Iyampun berkata, Dapatkah kau meninggalkan tempat ini untuk beberapa waktu? Nanti akan ku perlihatkan beberapa bukti kepadamu. Gohyeol merasa sangsi. Pikirnya ini mungkin suatu tipu muslihat dari si gadis untuk menjebaknya. Walaupun demikian dalam hatinya ia ingin lebih lama melewatkan waktu dengan secantik itu. Kongcu, sekarang kau sudah berhasil menyelami ilmu silat dari Leng Wan Pei, ujar Hei Iyampun sambil tersenyum. Mengapa kau harus merasa takut seperti dahulu? Mendengar teguran yang halus itu Gohyeol merasakan mukanya panas, Dan sambil tertawa ia menyahut, Tempat apakah yang kini kita sedang berada? Mungkin kau mengetahuinya. Dan nanti dapatkah kau hantarkan aku kembali kemari? Mendencar pertanyaan tersebut Hei Iyampun tertawa geli. Jika melihat usiamu, kau lebih tua daripadaku, Tapi kalau dilihat dari kecerdikanmu, Hai hai hai, tempat kau belajar silat saja tidak kau ketahui. Bukankah hal itu sangat memalukan? Si cantik menunjuk ke depan. Puncak yang tinggi itu disebut Motian Nia yang letaknya di sebelah utara dari Kiambun dan merupakan Juga anak cabang dari Gunung Bin Gek San sekarang bila kau mau ikut denganku, lekaslah kita berangkat. Demikianlah kedua muda mudi itu meninggalkan Gunung Motian Nia. Di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap dengan riangnya, Dengan sebentar-sebentar diselingi, senda gurau. Untuk Gohyol hal ini adalah untuk pertama kalinya bahwa ia berjalan bersama dengan gadis idaman hatinya. Ia menurut saja bagaikan kambing jinak. Dikala malam hari mereka bermalam di rumah penginapan dan masing mengambil sebuah kamar. Apabila ada yang bertanya, mereka mengaku sebagai kakak beradik. Tak berapa lama kemudian tibalah mereka di luar perbatasan Giok Bun Koan. Setelah sampai di situ, pemuda kita mengenali kembali jalanan. Berselang berapa waktu pemuda kita melihat pula daerah gurun pasir dan ia pun merasa heran dan kaget. Apa kau ingin menipu aku lagi untuk balik ke kota hitam? Ia bertanya. Heian melontarkan senyumnya yang menarik Sukma. Bila kau merasa curiga, silahkan kembali ke puncak Motian Nia jawabnya. Go Hyol tertawa. Dalam hatinya ia berpikir bahwa gadisnya ini mempunyai tabiat yang jel pula. Tak kala itu Seng Surya telah condong ke barat. Kedua muda mudi itu mendaki puncak Dieng Shisan. Kemudian kedua pendekar muda itu memergunakan ilmu meringankan tubuh dan berlari dengan kencangnya. Seolah-olah bintang berkilas, tak lama kemudian sampailah mereka pada Goa Teng Hong. Mereka langsung ke kaki gunung. Itulah tempat di mana dulu Heksya Moli bertempur matian dengan Imhian Hang Kiesu. Heian mengambil dari semak sepotong batu, yang bukan lain adalah sebuah lengan patung. Cobalah kau perhatikan. Bekas telapak tangan ini ada berapa jumlah jarinya uyar Heian. Itulah lengan patung yang dipergunakan sebagai perisai dulu oleh Heksya Moli. Goa Heol memperhatikan bekas telapak tangan itu, dan pada detik itu juga napasnya tersesat. Perasan dingin menggigilkan sekujur tubuhnya. Yang ada, hanya empat jari tangan cetusnya. Bukankah yang kurang satu itu adalah telunjuknya Tanya Heian. Tak kala itu Goa Teng Hong telah meluap-luap kegusarannya, keinginannya untuk membalas dendam bergelora keluar bagaikan air sungai Tiang Keng yang mengamuk menghancurkan bendungan. Tiba ia mendungak ke langit dan terdengarlah teriaknya yang mengguntur, Ayah, hari ini putramu telah mengetahui siapa musuh besarmu. Aku akan menghirup darahnya, aku-aku hancurkan tubuhnya sampaikan berkeping-keping. Begitu selesai bersumpah lalu lengan patung itu diremasnya. Sungguh hebat sekali tenaga Goa Heol. Lengan batu itu hancur dan menjadi debu di tangannya, berterbangan dihembus angin. Goa Heol telah mempergunakan tenaga yang sepuluh kali lipat daripada kekuatannya yang dahululah sendiri pun tercengang menyaksikan hasil latihannya yang dasyat ini. Setahun saja kita berpisah, tak dinyana kepandayan Kongcu menjadi demikian tingginya bisik Heian amat kagumnya. Goa Heol tak menghiraukan pujian si gadis lah menggumam seorang diri. Im Hian Hang Kiasu, kau telah menyuruh aku berguru kepada Wan HWi Totiang. Bukankah hal ini berarti setelah aku berhasil menamatkan pelajaran aku akan mencari kau untuk mengambil jiwamu. Memang rohayahkulah yang telah mempergarui pikiranmu untuk melakukan perbuatan bahaya ini. Kau telah memasang perangkapu untuk dirimu sendiri. Tiba ia teringat pula akan pedang pusakannya Ang Leong Kiam yang dahulu diselipkan di bawah sebuah batu gunung besar. Dan bahwa kelak setelah tiga tahun ia boleh datang kembali untuk mengambilnya. Hal ini diceritakannya kepada Heian. Si gadis hanya tersenyum. Kau telah ditipu. Sungguh goblok kau ini, mau mempercayai orang sampai sedemikian rupa. Marilah kita lekas pergi ke tempat itu. Tanpa ayah gokhyeol berlari, diikuti oleh Heian. Sepemakan nasi kemudian sampailah mereka di tempat penyimpanan pedang Ang Leong Kiam. Karena amarahnya telah meluap amat hebatnya, tanpa banyak bicara lagi pemuda kita mendorong batu gunung itu. Batu gunung yang besar itu, yang beratnya ribuan kati mulai bergoyang. Sedangkan kedua kaki gokhyeol melesak ke dalam tanah. Sekonyong batu raksasa itu terangkat dari atas tanah dan menggelinding jatuh ke bawah jurang, disusul oleh suara menggelegar yang seperti guntur kerasnya. Tapi lubang di bawahnya, sudah kosong. Pedang pusaka Ang Leong Kiam sudah hilang tak berkesan, seolah-olah ditelan bumi. Pemuda kita menahan amarahnya, ia mengawasi gadis di sebelahnya. Kali ini apabila bukannya kau yang menunjukkan kepadaku, niscaya rahasia pembunuhan ayahku akan tersembunyi terus. Sungguh tak ku sangka bahwa LM Hian Hang Kiesu itulah pembunuh ayahku. Tahukah kau kini di mana tempat kediamannya? Perlahan-lahan Hian menarik tangan si pemuda untuk meninggalkan tempat tersebut. Sekarang baru kau mengerti. Bukankah perjalanan kita jauh ini tidak siap laka? Maka sebab itulah aku telah bersusah payah untuk bertemu denganmu dan ku harap pula agarkah suka maafkan perbuatanku waktu yang lalu. Si cantik berhenti sebentar dan menundukkan kepalanya. Tempat ini letaknya tidak jauh dari kediamanku, sedangkan hari pun sudah mulai gelap. Maka lebih baik kita pergi ke rumahku untuk bermalam di sana. Nanti akan ku ceritakan segala rahasia yang ku ketahui kepadamu. Tadinya Goksyol masih mempunyai perasaan curiga terhadap Hian, tapi kini tersapu bersihlah kecurigaan itu. Pemuda kita memandang tersenyum dan kebetulan sekali Hian tengah mengawasinya dengan sepasang matanya yang bening merayu. Hian menantikan jawaban si pemuda dengan perasaan malu, apabila kau tidak menyuruh Tai Tai memalangkan pintu pula jawah Goksyol sambil bergurau, maka undanganmu ini bagaikan karunia dari langit ketujuh. Kedua pipi Hian menjadi merah, sambil mencubit si pemuda ia meniahut, sebaiknya hal tersebut jangan kita ungkap lagi. Nanti aku tinggalkan kau. Bersama kedua muda-mudi itu melomoat turun dari atas tebing. Bagaikan sepasang burung walet, mereka melayang turun di bawah sinar remang. Sebentar saja mereka sudah tiba di lembah. Keadaan di Heikicun telah malam. Permukaan air danau mencerminkan kilawannya bintan, ditangit, amat indahnya. Kadang tertiup oleh angin sepoi permukaan air menunjukkan gelombang berirama yang sedap dipandang. Heian mengajak Goksyol mengitari rumahnya tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Setiba pada sebuah gundukan tanah, ia melompat naik ke atas. Kiranya dari atas gundukan itu terlihat pemandangan sekitar taman yang terpelihara dengan indah sekali. Tampak pohon liu yang berjajar dalam dua baris menghiasi beranda. Mereka kemudian masuk ke dalam ruang tengah. Tiba terdengar suara orang berseru, Sio Chia datang. Pada saat itu juga Tirai tersingkap dan Tai Tai berjalan keluar. Tatkala Gokhyol menoleh kepadanya, Tai Tai mencibirkan bibirnya. Eh, Tio Kongcu, kau ketimpa rejeki apa? Tempat ini adalah untuk Sio Chia ku tidur, sedangkan kaulah laki pertama yang pernah memasuki ruang ini. Heian lantas membentak. Hei, Tai Tai. Jangan kau berani berlaku kurang ajar terhadap Kongcu. Lekas ambilkan teh. Terbirit-birit Tai Tai berlalu. Heian menambahkan kayu pada perapian yang telah tersedia dalam ruangan itu dan menyediakan tempat duduk. Mereka pun saling duduk berhadapan. Waktu dahulu aku pernah masuk ke dalam kota hitam, pemuda kita membuka percakapan. Di sana kulihat seorang wanita sedang tidur, apakala ia itu gurumu? Heian mengangguk. Heian mengangguk. Tak salah. Guruku adalah haksyomoli. Tapi, tanya Gohyol dengan heran. Ketika aku melihatnya di dalam Gowacian Hutong, romannya buruk sekali dan menakutkan, tapi sebaliknya waktu kulihat ia sedang tidur, alangkah cantiknya. Sebuah senyuman tersungging pada mulut Heian, lalu ia mengisahkan tentang hal ihwalnya Wan Yen Hong, putri negeri Kim yang telah hilang selama 17 tahun lamanya. Juga diceritakan bahwa gurunya telah menelan obat pengawet muda sehingga oleh karena kasiatnya obat tersebut, maka Wan Yen Hong harus bersilih ganti tidur satu bulan dan melek satu bulan. Sebab itulah maka wajahnya tetap muda dan tidak menjadi layu, walaupun lanjut usianya. Dan apabila ia keluar untuk mencari selalu ia berkedok, guna mengelabdo bimetusi penjahat itu. Sekarang di mana adanya iblis Jahanam itu tiba Gohyol menegurnya, apakah kau sudah mendengar berita? Baru saja Heian ingin menjawab atau sekonyong-konyong terdengar suara yang sangat menyeramkan. Hai! Kamu berdua anak liar. Kalau sampai dibiarkan hidup, niscaya kamu hanya menanam bibit penyakit saja. Lebih baik aku matikan saja. Terkesiap Gohyol mengenali suara. Im Hian Hong Kiai Su. Sambil menghunus pedangnya, pemuda kita meloncat ke atas dinding tembok. Setibanya di atas genteng ia mengawasi sekelilingnya. Benar saja. Tidak beberapa jauh dari situ berdiri, si baju hitam. Seketika itu juga rasa amarahnya meluap timbul. Anjing tua! Benar kau licin sekali, untung aku tidak terdiebak oleh akal bulusmu. Kiranya kaulah yang telah membunuh ayahku. Gohyol merasakan dadanya sesak saking gusarnya, dengan metu berkilat-kilat ia mengangkat padangnya. Kau telah mengelabdobi mataku agar aku bertengkar dengan Wan Yen Hong dan muridnya. Untung hari ini juga rahasiamu telah tersingkap. Dengan teriakan mengguntur di putarnya pedangnya, yang lantas lenyap menjadi gumpalan sinar putih, menyusul ujung pedang menikam ke arah kepala lawannya. Buru si baju hitam menyingkirkan diri dari tikaman ang dasyat itu. Lalu dari dalam lengan bajunya ia keluarkan sebilah pedang yang bercahaya merah. Pemuda kita segera mengenali pedang pusaka Ang Leong Kiam yang menjadi kepunyaannya sendiri. Maka bukan main rasa marahnya, sekali lagi ia maju menyerang. Kali ini si baju hitam tidak berkelit, sebaliknya tampak sinar pedangnya berkelebat bukan main cepatnya. Tau Gohyol merasakan tangannya gemetar, sedangkan pedangnya terhisap oleh suatu tenaga yang tersembunyi. Dengan sekuat tenaga ia menarik kembali pedangnya. Kahaya merah berkilauan menyerang dengan hebatnya dan lokmoc yang menyambar mukanya. Keringat mengucur di sekujur tubuh Gohyol la insaf akan bahaya yang sedang mengancam dirinya. Tetapi pada saat yang genting itu tiba terdengar suara berdasiran dua kali dan cepat si baju hitam membungkuk ke bawah sambil menangkap sesuatu. Setelah ia berdiri kembali, maka di tangannya tergenggam dua buat senjata rahasia berupa anak panah yang terbuat dari emas. Hahaha, siluman kecil, berteriak si baju hitam. Sampaikan ayahmu sendiri berani kau serang secara gelap. Sambil mempergunakan kesempatan musuhnya sedang lengah sebentar, pemuda kita tak ala lagi menarik kembali pedangnya dan melompat mundur. Heian melompat tinggi ke udara untuk kemudian turun menyerang dengan pedangnya sambil berseru. Sambulah pedangku, tua bangka yang tak kenal malu. Tiba saja kedua tangan si baju hitam terbentang, daagan sebelah tangan ia menikam dengan pedangnya dengan gerakan hengkel kim leong atau menyanggah belang emas secara melintang untuk menangkis pedang si gadis. Sedangkan sebelah tangannya lagi menimpukan dua buah anak panah panas tadi yang ditangkapnya itu ke arah muka. Gohyol. Begitu senjata rahasia tersebut membeset udara dengan kecepatan antara kelihatan dan tidak, tangannya sudah lantas menyerang Heian. Gadis kita yang sedang menangkis pedang musuhnya mau tak mau harus mengusongkan pembelaan pada bagian bawah. Dan hal itu tidak dilewatkan lagi oleh si baju hitam, pelapak tangannya menyambar ke arah mukanya. Gohyol kaget sekali. Secepat kilat ia maju ke depan sambil menggerakkan pedangnya. Terang, terang. Kedua anak panah itu jatuh terpental. Melihat serangannya digagalkan oleh pemuda kita si baju hitam lompat ke samping, gesit luar biasa. Berbareng pedangnya menangkis ke atas, hebat sekali. Terdengarlah suara logam beradu amat kerasnya dan terpentallah pedang Gohyol. Ilmu pedang si baju hitam bukan saja ganas, tapi gerakannya dan mengambil kedudukannya sangat tepat dan terkendalikan. Sedikit pun tak mempelihatkan kelemahan. Kini dah merubah serangannya dengan tangan. Tiba Gohyol menjadi terkejut. Adapun Chiang Hoat itu adalah merupakan ilmu silat yang tiada bandingannya di kolong langit ini, yang bukan lain daripada Kim Kong Put Hoi Kang atau tenaga pengawal Buddha. Imu tersebut hanya terdapat di kalangan perguruan kaum Buddha saja. Serupa dengan ilmu Goa Tuhian Kong yang sudah dipelajarinya, maka Gohyol pun sangat heran dan terperanjat.